Intro Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang juga Partai Rekan Koalisi Gerindra di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 12 Maret 2023 Pertemuan keduanya dilakukan saat sama-sama menghadiri pernikahan putra ke-10 pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Kiai Haji Agus Ali Masyuri yakni Sohibul Burhan Muhaimin dalam akun media sosial resminya pada Minggu sore mengatakan sejak awal Kiai Haji Agus Ali atau Gus Ali telah berpesan bahwa dirinya dan Prabowo harus datang ke acara tersebut kehadiran mereka penting karena Gus Ali akan menikahkan dua pasangan seusai acara Prabowo mengatakan selain menghadiri pernikahan keberadaannya di Sidoarjo bersama Muhaimin sekaligus untuk memperhatikan perkembangan situasi nasional ia berkomitmen untuk terus membangun kerjasama yang dapat menciptakan suasana kondusif Adapun pertemuan ini berlangsung di tengah ramainya spekulasi Prabowo Subianto bakal dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 Isu ini menguat setelah Prabowo tampil bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo dalam acara panen raya padi di Kebumen Jawa Tengah pekan lalu Tak hanya menghadiri agenda bersama ketiganya juga terlihat mengobrol bersama bahkan mereka juga melayani suah foto bersama petani Kala itu Prabowo dan Ganjar bergantian memegang ponsel untuk bersuah foto Pertemuan antara Prabowo dan Caimin pun dinilai sebagai upaya untuk menjaga kemungkinan Prabowo dan Muhaimin berpasangan di Pilpres sebab hingga saat ini keduanya belum juga mencapai titik temu pengambilan keputusan ihwal pasangan yang akan diusung dua partai politik yang telah berkoalisi itu Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat pertemuan Prabowo dan Muhaimin tidak bisa dilepaskan dari wacana perjodohan Prabowo dengan Ganjar Setelah spekulasi itu ramai diperbincangkan, Muhaimin membutuhkan momentum agar namanya sebagai salah satu alternatif pendamping Prabowo tidak tenggelam Kehadiran di agenda pernikahan pun menjadi gimmick untuk mengingatkan Gerindra yang sudah punya komitmen politik dengan PKB